Pemisah ratusan warga di Cimahi dan Bandung Barat terjangkit demam berdarah dengeng atau DBD sehingga harus dirawat di rumah sakit. Belum ada laporan korban jiwa dalam sebulan terakhir dan memasuki periode Januari saat curah hujan tinggi, masyarakat dihimbau waspada terhadap penyakit tersebut sehingga tetap menjaga kebersihan di sekitar lingkungan. Sejumlah ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RS Udeci Babat, Kota Cimahi terisi penuh pasien yang tengah dirawat. Menurut data Rumah Sakit, sebagian besar pasien yang dirawat dalam sebulan terakhir terjangkit demam berdarah dengeng atau DBD sehingga harus mendapat penanganan tim medis. Sejak awal Desember 2018 hingga pertengahan Januari 2019, tercatat ada 100 pasien terjangkit DBD, sebagian besar didominasi anak-anak, sedangkan sisanya merupakan pasien dewasa dari Bandung Barat dan warga Kota Cimahi. Diperkirakan, penderitaan DBD akan terus meningkat hingga akhir bulan. Saat ditemui Rabu pagi, tim dokter RS Udeci Babat mengatakan, serangan DBD pada periode Desember hingga Januari setiap tahun selalu tinggi. Ini disebabkan faktor curah hujan tinggi. Faktor kebersihan lingkungan ikut mempengaruhi bersarangnya jentik nyamuk sebagai pemicu DBD. Masyarakat harus mengetahui gejala demam berdarah yang di awal suhu tubuh panas selama 5 hingga 7 hari, serta mual dan muntah. Hari ini yang telah dirawat itu jumlahnya 52 orang yang terdiri dari beberapa kecamatan di Cimahi, yaitu Cimahi Utara 13 orang, kemudian Cimahi Selatan 8 orang, Cimahi Tengah 6 orang, dari Kota Bandung Barat 15 orang, dan Kota Bandung 1 orang. Ini dari banding dengan bulan lalu ini ada peningkatan, memang kita belum signifikan ya karena baru minggu kedua. Panas aja Pak, jadi pulang sekolah anaknya panas, malam sampai besoknya gitu, jadi sama saya dibawa ke puskesmas, dari puskesmas katanya nanti hari Senin aja bawa lagi ke sini, kalau misalkan masih panas gitu. Terus hari Sabtunya perutnya sakit, nangis terus, jadi saya kan hampir, takutnya tengah malam dia kerasa. Meski tergolong tinggi, sejauh ini belum ada laporan korban jiwa akibat serangan demam berdarah, karena seluruh pasien bisa ditangani tim medis. Selain harus mengenali gejala demam berdarah, masyarakat diimbau selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan melakukan pencegahan dini dengan 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup penampungan air, dan mengubur barang untuk memutus siklus hidup jentik nyamuk. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV